Dua terdakwa dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjandi Bangko, yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjandi Bermasaragi, bersama rekannya Pepi, menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jampi. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sembilan orang saksi. Dalam sidang kasus korupsi, proyek kebersihan RSUD Kolonel Abunjandi Bangko dipimpin Majelis Hakim Budi Chandra Pratama, bersama dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Hyasinta Francis Kamanalu. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sembilan orang saksi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jampi, 26 September 2022. Saksi merupakan petugas dan pengawas kebersihan rumah sakit yang juga dipekerjakan CV Bukit Mas untuk proyek kebersihan RSUD Abunjani. Enam orang petugas kebersihan yang dihadirkan adalah Arkam, Nur Aisyah, Marlini, Pausia, Fitriawati, dan Rawi. Kemudian pengawas yakni Rico, Kevin, dan Amri. Jaksa Penuntut Umum Arlian Syah mengatakan, keterangan enam orang saksi menguatkan pembuktian jaksa penuntut umum. Para saksi yang dihadirkan rata-rata pekerja di rumah sakit umum, perusahaan Bukit Mas menang lelang dan pekerja tetap yang sudah ada, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak. Ya, jadi memang mereka ini rata-rata petugas yang memang sudah bekerja di rumah sakit umum. Jadi ketika lelang perusahaan CV Bukit Mas menang, ya pekerjanya tetap mereka-mereka itu. Oh gitu, artinya? Ya, artinya tadi makanya kami tegaskan tadi tidak sesuai dengan kontrak. Kontraknya nama orang lain, tapi pekerjanya memang yang sudah bekerja di rumah sakit itu. Yang menggaji mereka sendiri, Pak? Atas pekerjaannya dari rumah sakit atau dari perusahaan itu? Kalau secara administrasi, maksudnya secara pencairan, ya yang membayarnya dari CV Bukit Mas. Walaupun tadi kami perlihatkan juga, dan bukti hukumnya itu, nama-nama mereka yang tidak ada. Sementara itu, penasihat hukum mantan Direktur RSUD Abunjani Berman Saragi, Hamonangan Sitanggang, membenarkan jika para saksi tersebut merupakan pekerja CV Bukit Mas. Mereka yang melaksanakan dalam hal kebersihan rumah sakit yang dikerjakan CV Bukit Mas. CV Bukit Mas memperkerjakan pekerja yang sudah bekerja di rumah sakit, dikarenakan proyek ini adalah penyedia jasa. Tugas kebersihan ini menyatakan memang bekerja. Jadi mereka bekerja, kalaupun tidak hadir, itu digantikan. Digantikan orang lain, dan mereka yang membayar 30 ribu per hari. Bayar oleh? Oleh mereka. Bukit Mas? Udah, mereka sendiri. Jadi kan nanti, kemaranya karena dia dibayar full, dalam satu bulan, nah mereka yang, orang yang digantikan mereka itu, mereka yang bayar. Katanya mereka ini bukan bawaan dari pulit mas, malah apa, petugas dari rumah sakit CV, dari dakwaan. Itu kan penyedia jasa namanya. Kalau ini kan penyedia jasa cleaning service. Pertanyaannya cleaning service mana yang penting? Ya kan, artinya pekerja yang sudah ada di situ yang mereka kerjakan sendiri. Jadi itu dikerjakan mereka diperdayakan yang ada. Ah, luang. Tadi ya. Terima kasih telah menonton!